Rusia kini menjadi negara dengan angkatan perang terbesar kedua di dunia. Negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu baru saja mengalahkan AS dalam hal jumlah personel militer aktif. Jumlah personel Rusia naik setelah Putin pada hari Senin, mengeluarkan dekret yang isinya penambahan personel menjadi 2.389.130. Dari jumlah itu, sebanyak 1,5 juta di antaranya adalah personel aktif. Sebelumnya, jumlah personel Rusia adalah 2 juta. Sebanyak 1.320 di antaranya adalah personel aktif. Penambahan personel itu membuat Rusia berada di atas AS. Rusia hanya kalah oleh Tiongkok yang memiliki sekitar 2 juta personel aktif, dikutip dari Sputnik News. Berikut data lima negara dengan personel aktif terbanyak. Tiongkok 2,035 juta, Rusia 1,5 juta, India 1,455 juta, AS 1,428 juta, Korea Utara 1,32 juta. Menurut Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev, pada paru pertama tahun ini sudah ada sekitar 190 ribu warga negara yang mendaftar sebagai personel militer. Rusia kini menghadapi ancaman baru karena kini Barat berencana akan mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh Barat untuk menyerang target di dalam wilayah Rusia. Pembahasan mengenai izin itu dilakukan saat rapat antara Presiden ASIO Biden dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Akan tetapi, pada akhirnya belum pengumuman mengenai persoalan itu. Putin buka suara atas wacana Barat itu. Dia menyebut NATO tidak hanya membahas kemungkinan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh, tetapi juga ikut campur secara langsung dalam perang Rusia-Ukraina, kata Putin. Jika Barat mengambil langkah itu, artinya para anggota NATO telah menyatakan perang melawan Rusia. Putin menyebut Rusia akan mengambil keputusan berdasarkan ancaman yang dihadapinya. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengambil keputusan berdasarkan ancaman yang dihadapinya.